200 orang lebih pengungsi rohingya kembali mendarat di kawasan pantai Lokmambang, kecamatan Gandapura Biren Aceh. Mereka mendapat perolakan dari warga. Pengungsi rohingya ini mendarat di pantai Lokmambang sejak pertengahan November lalu. Padahal sebelumnya, para pengungsi telah ditolak mendarat oleh warga di kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Mereka kini dipindahkan ke Balai Nelayan di desa lapang barat Biren Aceh untuk ditempatkan sementara. Namun warga dari sejumlah desa juga menolak para pengungsi ditempatkan di lokasi itu. Mereka hanya memberikan makanan sebelum warga rohingya diminta melanjutkan perjalanan ke laut. Selain di Biren, pemerintah kota Sabang meminta pemerintah pusat dan UNHCR segera mencari alternatif terpindahan atau penampungan baru bagi pengungsi rohingya. Hal itu dilakukan atas disakan masyarakat yang menolak pengungsi rohingya ditampung di Sabang. Saat ini, para pengungsi masih ditampung di pelabuhan dengan kondisi seadanya. Apabila ada isu-isu kecil seperti itu, tepat sekali menyebarnya. Dan pemerintah sudah berkondensi dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Menko Poluka dan Gubernur Aceh itu untuk meminta agar sejepatnya rohingya yang berada di Sabang dapat dipindahkan ke tempat lain yang di luar Sabang. Sementara itu, tempat penampungan pengungsi rohingya di gedung bekas kantor imigrasi Lok Seumawi Aceh sudah melampaui kapasitas. Ada 507 orang pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, jauh dari kapasitas tampung yang idealnya untuk 220 orang pengungsi. Jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas membuat ruangan di gedung ini menjadi sesat. Tidak layak untuk dihuni dengan kapasitas para pengungsi sebanyak 507 orang. Karena kita lihat bahwa banyak fasilitasnya seperti sanitasi yang tidak membalai, memang sudah disediakan oleh pihak UNHAC dan Ilyom. Tapi itu memang fasilitas sanitasinya yang sifatnya tidak semi-permanen. Terkait lokasi pengungsian, pihak badan urusan pengungsi PBB UNHCR masih menunggu arahan pemerintah pusat. Menurut rencana, para pengungsi ini akan ditempatkan sementara di gedung ini selama 3 bulan ke depan. Timur Putan, Kompas TV